Kuil dan biara adalah tempat yang ramai dikunjungi pada masa pergantian tahun baru Imlek. Menyambut tahun tikus, ada website yang mengumumkan hasil survei 10 kuil paling unik di Taiwan. Di urutan kelima adalah biara Nongchan di Taipei. Selesai dibangun pada 1975, bangunan utamanya terletak di tengah kolam teratai sepanjang 80 meter, bagaikan seorang pertapa Zen bermeditasi di atas air. Di urutan keempat adalah kuil Husheng di Changhua. Kuil yang menyembah Dewi Matsu ini dibangun dengan 70 ribuan lembar kaca dan dana sebesar 120 juta dolar Taiwan. Kuil Bodhisattva Taichung di urutan ketiga terletak di tepi jalan yang ramai. Dengan gaya arsitektur kuno, kuil ini menampilkan keanggunan di tengah huru haram metropolitan. Di urutan kedua adalah kuil Lu'er Menma di Tainan. Dengan bangunan mirip istana di kota terlarang Beijing, kuil megah ini menjadi populer sejak menggelar Festival Lentera beberapa tahun lalu. Di urutan top adalah kuil Uji Tianyuan di Tamsui, kota New Taipei. Dengan bangunan berbentuk Menara Bundar, kuil ini adalah situs populer untuk menikmati mekarnya bunga sakura pada musim dingin. Sementara itu, lima kuil lain di urutan ke-6 sampai 10 dalam daftar 10 kuil paling unik di Taiwan mencakup Kuil Kongpei di kota New Taipei, biara Chong Tai Chan di Nantou, kuil Chi Ming di Taoyuan, danau teratai di Kaohsiung, dan kuil Chen An di Gunung Maming Yunlin. Liburan Imlek sudah diambang pintu. Andai ada waktu luang mengunjungi berbagai kuil dan biara di berbagai pelosok untuk menyelami keragaman agama di Taiwan, tampaknya adalah salah satu pilihan ideal. Terima kasih telah menonton!